Hai kembali lagi dengan Mamikos pada episode ke-16 sebelumnya kenalkan nama saya Muhammad al-an-an Amiruddin mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2022 dengan narasumber saya Abdul proses dari mahasiswa pendidikan teknik mesin UNS 2022 belumnya nih untuk pembahasan malam hari ini aja tentang kewirausahaan yang dilakukan oleh saudara Abdul mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu oleh saudara Abdul tentang usahanya untuk usaha saya saya ini tuh baru-baru membuat Pak Pak Pau dari membuat Pak Pau sampai ke titip-titipan ke kanin-kanin ke Tunggula terus jadi untuk saya ini belum belum menjual sendiri jadi masih bekerja sama dengan yang lain untuk hasilnya ya bagi hasil untuk saat ini tuh apa hanya Pak awal atau ada inovasi lain gitu kalau dua bulan terakhir sudah ada Pak buat yang lainnya juga buat ngaji tapi untuk varian rasa mojina itu juga masih coklat kalau Pak juga coklat dulu awal itu pernah variasi rasa tapi darah kebanyakan orang itu sukanya coklat jadi saya full coklat semuanya itu berarti tentang rasa itu ya itu Mas Abdul udah melakukan semacam survei lah untuk rasa yang banyak disukai oleh orang umum jadi mungkin rasa yang paling banyak disukai itu mungkin jadi rasa yang Mas Abdul lebih banyak untuk produksi itu ya Iya gitu tapi saat ini untuk Pak Pau ada berapa rasa baru kalau pembuatnya tuh satu rasa terus tetap coklat nomor nambah varian itu masih aku lagu banyak yang suka enggak untuk produknya lagi apa mochi nah itu mochi untuk saat ini masih coklat tapi banyak yang request rasa kacang tapi belum bisa buat karena ya udah buat ngaji sama baunya udah terlalu banyak itu jadi belum sempet buat selainnya selain kacang mungkin apa yang buat masa Abdul ini ingin melakukan usaha bakpao dan mochi mungkin motivasi lah kalau motivasi sebenarnya tidak ada ya kan saya buat perusaha bakpao sama mochi ini ya karena keadaan saya juga sih jadi awal kuliah itu kan kalau finansial saya itu kan belum terpenuhi jadi awal semester itu ya kayak kurang kemasukan lah jadi saat akhirnya ada temen yang ngajak usaha kan tanya ke saya kan saya dulu pas di pondok sama di Boyol itu kan pernah buat bakpao tapi nggak sejadi usaha cuma sebagai coba-coba gitu loh jadi terus akhirnya temen saya itu ngajak terus saya juga mau terus akhirnya jadi usaha saya jadi usaha saya sama temen saya jadi motivasinya karena keadaan butuh pendapatan lah yang aneh nah itu hitungannya usaha kok ini dihitung oleh dua orang ya mas ya awal dengan temannya gitu ya ya dua orang terus saat ini saya sendiri yang yang apa nge-handle lah kalau dulu kan dua orang temen saya ini dia udah menikah dan bertempat tinggal di Boyol berjuangi jadi untuk yang meng-handle saya terus yang tim produksi yang membantu saya untuk saat ini ada dua jadi yang buat itu tiga orang nanti bisa dibilang seperti karyawan itu ya ya bisa ngomong bisnis nih mungkin bisa di sebelah pendapatannya dari usaha bakpao sama moci ini mungkin dulu pernah saya hitung kan kadang kalau itu itu agak males ya ya mungkin kalau saya dihitung itu sehari kalau sama moci ya sekarang itu bisa sampai 500-an itu omsetnya 500 per hari kalau buatnya banyak juga bisa sampai segitu kan tergantung buatnya akan kadang capek kuliah kadang sampai ada kegiatan lain di kalau saya itu pernah itu sampai 500-500 itu paling tinggi paling tinggi sampai 800 bisa ya belum belum saya total atau mudah-mudahan diri itu udah pembuatan bakpao sama moci kalau modalnya awalnya atau banyak ya mungkin dari awal boleh setelah sudah mungkin dari bahan-bahannya kalau awal usaha itu modalnya cuma cuma bahannya terus sama dan yang satu terus untuk saat ini dan yangnya udah ada apa ya 10 10 10 10 tingkat nah mungkin kalau bahan modal jual banyak ya keuntungannya hampir 50% 40% jadi kalau dijual 800 untungnya sekitaran 400-300 100 itu belum penaga-penaga paling untung bersih ya 200 rupiah baru biji tadi kan membicarakan apa terkait kalau ini masih di titipkan dengan penjualannya ya Nah itu untuk tempatnya dimana saja itu dari mana dulu mengirimkan itu ke mana saja kalau buatnya itu dari malam dari habis isya itu bisa terus memulai titipan itu dari sebelum eh setelah subuh setelah subuh itu ada tempat baku snack yang anterobain panjang atau tenonganersenek dan itu ada tempat ngobrolnya itu iterah karanya nonton terus untuk yang agak paginya lagi jam tujuh jam tujuan itu siap ya enggak siang kadangkali itu secara kans sekolahan hanya sekolahan terus ke angklingan-angklingan kalau tempatnya ya dari karangannya dari rumah saya ke kampus jadi searah itu tapi cuma yang searah jalan-jalan raya gitu ya kalau bisa sampai masuk-masuk ke gang itu enggak ya enggak tahu jauh lah enggak tahu jauh ke kampus dari kampus lah dari jalur taman kampus apa sih suka duka Mas Abdul selama mendalami bisnis ini kalau suka duka ya dukanya masih banyak masih pasti banyaknya lah kalau sukanya itu jangan pernah ya saya sukai dari usaha ini adalah saya bisa ya bisa itu mandiri lah bisa itu mandiri tanpa bantuan orang tua jadi untuk kebutuhan sehari-hari bensin makan listrik air dan lain-lain tuh dari usaha saya sendiri alhamdulillah cukup kalau untung tidak ngkos lah kalau beda kalau ngkos ngkos di pastinya belum punya rumah sendiri itu sukanya itu dan juga banyak ya jadi usaha ini yang saya sukai juga karena usahanya makanan kan jadi kalau tidak habis ya bisa dikasihkan ke orang lain kan kalau belum basi kan bisa dikasihkan tapi kalau sudah pasti ya ya akhirnya jadi pakan lah pakan ayam atau pakan maggot sekolah kalau dukanya ya ada mungkin dari eh persediaan alat dulu kan saya pernah beli alat-alat mixer 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 tuh rencana saya itu cari yang murah tapi ternyata malah borot di awalnya saya saya rencana kan satu juta itu malah jadi dua setengah juta jadi dari mesin itu untuk saat ini malah jadi tidak berguna karena rusak-rusak terus jadi awalnya beli alat itu pengen yang murah terus akhirnya bisa kebeli terus dari satu juta terus rusak tambah lagi biayanya sampai jadi totalnya itu dua dua setengah dua setengah juta jadi kalau dukanya itu masih kerasa lah kayak eman-eman oke ini kan kalau dilihat dari perkulian ya bukan Mas Abdul masih menjalani perkulian kan masih semester lima ya nah itu mungkin ada tips lah dari Mas Abdul untuk bagaimana sih cara membagi waktu untuk perkuliahan dengan mungkin kan teman-teman ada yang ingin memulai bisnis dan mungkin juga masih di umur-umur kuliah tapi kan mungkin ada yang takut ah nanti enggak aku nggak bisa ikut kuliah nanti mungkin kuliahnya nggak bisa mengikuti gitu mungkin dari Mas Abdul membagi cara untuk kuliah di dengan bisnis itu gimana kalau ya yang pertama ya melonggar-longgarkan waktunya untuk bisnisnya lah tapi ya kalau kuliah sama bisnis itu juga kalau kuliahnya masih terganggu masih terganggu dan untuk saat ini masih banyak kalau jam pagi itu masih banyak telatnya lah kalau saya juga buatnya banyak dan juga butuh waktu juga banyak banyak itu kan terus kalau tipsnya itu ya ya biasa kan hal yang lebih utama kalau untuk saat ini saya ya saya nggak pacaran nggak game kan udah udah cuma mikirin bisnis sama kuliah juga kalau teman-teman mau bisnis bisnis dan kuliah terus sambil pacaran atau game online mungkin pasti banyak nggak bisanya lagi nggak bisa terkembangin waktu waktu ini banyak bertabdaan ya bertabdaan dan juga tidak bisa fokus lah nah untuk mungkin kamu sabul dulu waktu referensi bisa bawakan dari temannya ya ya Nah setelah berlangsung itu lu apakah masih mencari mungkin referensi atau contoh-contoh lah untuk mengembangkan bisnisnya waktu ini kalau referensi ya masih lah lupan lu ke keberanjutan baik biar usahanya berkembangan masih tapi harus cari referensi harus cari referensi lah kalau referensi mungkin dari bisa dari internet kalau antara ke pedagang juga pernah jadi saya pernah tanya ke pedagang roti juga dia sebagai yang meter ke yang menjualkan itu tentanya sama situ jadi tanya cara bagaimana biar bisa dapat bisa membuat armada motor sendiri gitu kalau ada Pak Paul yang dikilingkan kan juga bisa di Pak Paul ini juga bisa dikembangkan dengan membuat armada motor kan menurut saya di titipan gitu referensinya ya dari internet sama dari pedagang nah kita dimana itu udah mungkin bilang lumayan berpengalaman ya dalam bisnis Pak Paul ini ya sudah mungkin bisa disyaring ke teman-teman apa sih yang harus dilakukan kalau untuk ingin membuka usaha gitu kalau membuka usaha yang yang pertama itu niat yang kedua itu mencari peluang terbang dulu cari peluang terus berani berani action berani beraksi mulai bisnisnya soalnya kalau cari ilmunya cari ilmunya dulu terus baru baru beraksi itu kebanyakan jalan soalnya dengan kita beraksi dulu dan mencoba dulu pasti ada evaluasi lah evaluasi kok kurang gini kurang gini jadi kalau membuat bisnis ya itu mencari peluang terus sama aksinya apa yang tidak boleh dilakukan ketika ingin berusaha? kalau tidak boleh dilakukan ketika mau membuka saya niatnya setengah-setengah ya 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 harus full time di bisnis kalau sama kuliahan pasti butuh waktu banyak ya ya ininya harus niatnya itu full 1% jangan setengah-setengah dengan nanti sambil jam lain lah gitu berarti hitungannya apa bisa dibilang seperti mengurangi hal-hal yang kurang perlulah yang tidak diperlukan dalam bisnisnya oke salahnya ni tantangan lah ini kan udah beberapa tahun yang ada produksi emosi dengan nggak mau nah itu mungkin tantangan atau kesulitan yang dialami yang terlalu terhadap itu bisa disampaikan mungkin kalau tantangan kesulitannya itu bagian tempat lah kan untuk produsenya itu di rumah jadi rumahnya juga tidak terlalu lebar mungkin sebagai tantangan saya sendiri kalau mau mengembangkan juga harus memperluas tempat produksi gitu mungkin kalau sama tantangan yang ini juga alat-alatnya belum belum komplit lah buat mau berbanyak produksi gitu oke karena ini udah masuk ke pertanyaan terakhir mungkin saya persilahkan Mas Abdul untuk bisa mempromosikan dagangannya kepada pemirsa Mamikos mungkin bisa di jepil harga atau tempat teman-teman aja yang bisa kita kunjungi lah untuk mendapatkan teman-teman kalau mau beli moji ya kelihatan-kelihatan ini biasanya saya titipkan di kampus juga di kampus WNS di kantin kan ada itu di kantin di kantinnya FEB dan kantinnya BUIN di dekat depan-depan terus di kantin FKOR juga ada saya titipkan di situ terus di kantin PGST juga ada dan kantin CPTK ini kalau harga dari saya itu kalau dari pes yang beli itu konsumen itu Rp2.000 tapi kalau distributor itu Rp1.600 maksudnya yang saya titipkan itu Rp2.000 yang di titip itu Rp4.000 yang saya Rp1.600 gitu jadi udah teman-teman terjangkau ya jangkau dan untuk rasanya kalau Pak Pau juga baru satu rasa kita banyakin coklatnya untuk moji baru coklat lagi mau diusahakan ke selai kacang karena banyak yang request oke kita dari Mas Abdul terkait penjelasannya tentang bisnis Pak Pau dan moji King Pau dan King Moji mungkin dari Mami Klaus Exode 16 ini hanya ini saja saya menghampat perhatian Aweiden sebagai moderator Aweiden untuk diri sampai jumpa di Mami Klaus selanjutnya 2 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati